Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Halo, selamat siang sahabat RSUD Wonosari. Senang sekali hari ini kami dari RSUD Wonosari bisa menyapa sahabat RSUD Wonosari dimanapun Anda berada. Sebelumnya, selamat siang dokter. Kita pagi hari ini akan selama kurang lebih satu jam, kita akan berdiskusi, kemudian kita akan sharing tentang edukasi tentang kesehatan. RSUD Wonosari mempersembahkan talk show kesehatan, kegiatan rutin yang sering kami lakukan untuk mengedukasi sahabat-sahabat RSUD Wonosari, informasi tentang kesehatan, informasi tentang layanan yang ada di RSUD Wonosari. Sehingga biar tidak tertinggalan jangan lupa untuk sahabat-sahabat di RSUD Wonosari untuk subscribe di channel Youtube kami, RSUD Wonosari. Juga jangan lupa follow IG kami dokter, sudah follow IG dokter, ada di RSUD Wonosari gratis. Kami akan memberikan edukasi-edukasi tentang penyakit-penyakit, tentang layanan kesehatan yang ada di RSUD Wonosari bersama narasumber yang terpercaya. Jadi narasumber yang benar-benar ekspert pada bidangnya, bukan narasumber yang abal-abal. Seperti itu Nge. Oke dokter, ini di masa pandemi Nge dokter, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat RSUD Wonosari untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu gunakan masker Nge, jangan sampai maskernya didagu atau melorot. Kemudian kita selalu cuci tangan, jaga jarak dan jika kegiatan bisa kita lakukan di rumah, maka kita lakukan di rumah saja. Kalau kita enggak bisa Nge dokter Nge, kita tidak bisa mungkin memeriksa pasien dari rumah, wajib Nge. Oke, sahabat-sahabat RSUD Wonosari, sahabat mungkin sahabat RSUD Wonosari pernah mengalami nyeri punggung, sakit di punggung sampai menjalar sampai ketungkai gitu Nge dokter. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang yang kita sebut dengan HNP. Atau kalau bahasa di kami itu biasanya menyebutnya sebagai hernia nukleus pulposus, seperti itu Nge dokter. Nge HNP atau mungkin kalau teman-teman sahabat-sahabat Nge, sahabat RSUD Wonosari biasa familiar dengan yang namanya syaraf kecepet Nge dokter, ya syaraf kecepet. Ya, pagi hari ini, siang hari ini ya kita akan berbincang tentang HNP atau syaraf kecepet. Terima kasih sekali buat sahabat di RSUD Wonosari yang sudah ada di chat Nge, yang ada di jalo chat. Nanti kita akan membahas sebelumnya. Nah, mari kita berkenalan dulu pada siang hari ini dengan dokter Sili Putri Adisi, di spesialis neurologi, yaitu spesialis syaraf, atau lebih populer dengan kita sebut dokter cantik, yaitu dokter Adisti. Selamat siang dokter. Selamat siang. Inje dokter. Waktu selangkapnya selanjutnya, saya persilahkan dokter. Sebelumnya dokter Adisti ini membuka layanan kesehatan praktek di? Polisaraf. Polisaraf nge dokter, polisaraf RSUD Wonosari. Dokter, monggo langsung saja kita kupas sepertinya teman sahabat RSUD sudah enggak sabar untuk mendapatkan penjelasan. Dokter, kami persilahkan. Oke, siap. Terima kasih kepada Mbak Reni. Kepada Mbak Reni, aras waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSUD Wonosari. Saya dokter Adisti, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang hernia nucleus pulposus. Hernia nucleus pulposus itu apa sih? Mungkin untuk sahabat-sahabat RSUD Wonosari, mungkin sering ya rasanya ada rasa nyeriboyok. Menjalar sampai tunggai, terus semutan, tebal-tebal. Kalau Mbak-Mbak bilang itu mar-mar ratanya ya, terus yang cerkot, sering kayak ada nanahnya dalamnya enggak ada gitu. Itu apa sih? Mungkin ada kemungkinan bisa terjadi hernia nucleus pulposus ya. Nah, hernia nucleus pulposus itu apa? Hernia nucleus pulposus itu kalau digambarkan di sini, ini ada suatu alat peraga ya. Ini tulang punggung kita, tulang punggung ini terlihat dari depan, ini terlihat dari belakang. Ini yang normal ya dokter ya? Ini normal. Terus sampingnya akan seperti ini. Ini secara samping, itu melengkuk-melengkuk kayak sini, kayak ulo-ulo kita memang seperti ini bentuknya. Nah, hernia nucleus pulposus itu apa sih? Hernia nucleus pulposus itu suatu pencototan. Apakah itu yang mencotot? Bahasa jawanya mencotot. Mencotot itu dari disk atau sendi ini, itu ada yang keluar atau mencotot itu tadi. Dia keluar, terus dia menyenggol sarafnya. Nah, menyenggol sarafnya.